Intro Meski sempat digunjang dengan status Gunung Agung yang terus meningkat, rupanya berwisata masih menjadi pilihan oleh wisatawan lokal khususnya untuk menghabiskan hari libur panjang sekolah. Terlebih peningkatan penumpang di Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuangi, memasuki libur panjang yang sudah mulai terlihat, meski peningkatan tidak kepada seluruh penumpang kapal. Menurut Elvioza, selaku General Manager Pelabuhan ASDP Ketapang, Banyuangi, mengatakan, peningkatan penumpang terjadi pada kendaraan bus, di mana di setiap harinya terdapat 160 bus yang menyeberang. Kali ini meningkat menjadi 200 bus yang menyeberang ke Gilimanuk. Memang dari kemarin memang ada liburan sekolah, cuma saya anggap kemarin untuk busnya saja memang ada peningkatan, tapi tidak ada signifikan, ada peningkatan. Kemarin kita lihat busnya cuma tidak signifikan benar, sekitaran 200 bus yang menyeberang, rata-rata hampir 150, 160, sampai 200. Jadi saya lihat memang ada kenaikan sedikit untuk bus, anak-anak liburan, cuma tidak signifikan benar untuk kenaikan. Meski demikian, WISDP masih tetap mengoperasikan sebanyak 32 kapal untuk melayani penyeberangan dari Pulau Jawa ke Bali dan sebaliknya. Sedangkan untuk persiapan jelang Natal dan Tahun Baru, pihaknya sudah membangun pos-pos untuk antisipasi adanya lonjakan penumpang secara signifikan. Tim Liputan Banyuwangi TV melaporkan. Selamat menikmati.